Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sahabat-sahabat kreatif dimanapun anda berada kembali lagi dengan saya di channel saya channelnya silustrus di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ini dia Hai ini tang ripet ini tang ripet sudah lama dan bukan baru tapi Alhamdulillah masih bisa dipakai Hai fungsi dari tang ripet ini sendiri adalah untuk menyambung selain pelasan untuk menyambung dan baut untuk menyambung fungsi dari tang ripet sendiri ini juga bisa menyambung bisa menyambung plat seperti ini ini sebagai contoh ntar bagaimana cara menyambungnya ini saya nanti akan menggunakan plat ini bagian diri tang ripet ini sendiri ini adalah kepala tang ripet ini dia ini bisa diganti-ganti dicopot diganti ini dia ini bisa diganti dengan ini cara menyambungnya ini menggunakan kunci atau bisa juga kalau kuncinya nggak ada bisa menggunakan kunci inggris atau tang Oke teman-teman akan saya tunjukkan cara mengganti kepala ripetnya karena ini kuncinya tidak ada atau sudah hilang saya menggunakan tang ini dia kita buka seperti ini kita menggantungin yang seperti ini lalu kita putar nah ini dia ini bentuknya ini bentuknya seperti gerat-geratan nah seperti ini lalu kita bisa mengganti dengan kepalanya kita copot yang ini untuk pemakaian kepalanya kita menyesuaikan paku ripetnya seperti paku seperti apa paku ripetnya nanti seperti saya tunjukkan nah oke kawan-kawan ini dia kita tinggal masukkan yang ini kita putar seperti ini lalu kita kencangkan nah seperti ini cara mengganti kepalanya kepala ripetnya oke untuk paku ripet sendiri seperti ini bentuknya nah ini dia seperti ini paku ripet ini banyak jenisnya ada yang besar ada yang kecil tergantung penyelesaian pemakaian kita mau pakai yang mana kalau yang ini yang kecil oke teman-teman teman-teman untuk cara pemakaian tank ripet sendiri ini ini cukup mudah dan gampang akan saya tunjukkan ini dia ini paku ripet paku ripet ini yang ujung ini kita masukkan kesini kesini lalu kita lalu kita yang ujung sini kita masukkan nanti ke plat yang ini kita sambung lalu kita tekan seperti ini seperti ini terus sampai nanti seperti ini nah nanti ujung yang ini yang sini ini akan mengunci ke dua plat yang ini kita sambung nah bagaimana caranya langsung aja saya tunjukkan disini saya sudah ada dua plat yang yang akan saya sambung ini dia nanti saya akan coba menyambung plat ini seperti ini sebelum kita sambung kita lubangi dulu plat ini menggunakan mata bur dengan menggunakan bur oke langsung aja saya tunjukkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman disini sudah saya lubangin nah misalkan kita mau menyambung plat ini nah ini kelihatan lubangnya caranya sangat mudah penggunaan tang ripet ini kita cukup kita masukkan yang ujung sini ujung ini pakunya ini paku ripet ini kita masukkan ke lubangnya sini nah seperti ini lalu yang ujung sini kita masukkan ini seperti ini tinggal kita tekan seperti ini ini kelihatan kawan-kawan seperti ini nah seperti ini bawahnya ini akan mengunci karena ketarik stang ripetnya oke saya tunjukkan lagi satu lagi nitiya nitiya ini inilah hasil dari penyambungan dengan stang ripet hasilnya cukup kuat ya itulah tadi teman-teman bagaimana cara penggunaan tang ripet semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman pemula seperti saya ini yang belum tahu cara kerja tang ripet semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh